Karmah Ahok sekarang menimpa EF Saifullah Ditulis oleh Kang Daniel dari Sibur.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terapi Mungkin tak banyak yang tahu kalau EF Saifullah Fatah ini adalah konsultan politik Anies Baswedan Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam Dengan kepiawaian EF memainkan isu sara dan mempolitisasi kasus Ahok Maka Ahok Jaro dapat dikalahkan oleh Anies Sandi Pilkada DKI Jakarta 2017 bisa dikatakan adalah pilkada yang paling brutal sepanjang pilkada langsung Yang diselenggarakan di seluruh daerah di Indonesia Bagaimana tidak segala isu sara dan politisasi agama dikerahkan hanya untuk mengalahkan si kafir Basuki Cahaya Purnama Ini semua tak lepas dari kepiawaian EF Saifullah yang bisa memanfaatkan sentimen agama kepada Ahok dengan sangat baik Jadi tak heran jika saat itu pemilih Ahok diintimidasi tidak akan disolatkan jika mereka meninggal Karena hukumnya haram memilih pemimpin kafir Sehingga ketika mereka meninggal pun jasadnya tak layak untuk disolatkan EF Saifullah memang dengan sengaja memainkan isu sara dan politik identitas Karena dirinya melihat sentimen kepada Ahok hanya dari faktor agama Sentimen inilah yang dimainkan sepanjang pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu Sehingga Ahok dan Jaro tersingkir pada putaran kedua Kita memang boleh angkat tangan atas kepiawaian EF Saifullah ini dalam memainkan isu sara Sehingga Anisandi dapat memenangkan pilkada DKI Jakarta 2017 EF Saifullah sangat jeli melihat peluang pada saat itu Sehingga dirinya tak segan-segan memainkan isu yang sangat sensitif tersebut EF tak peduli dengan perpecahan bangsa atas provokasinya tersebut Yang penting bagi EF adalah kemenangan pasangannya Untuk hal lain peduli setan Tetapi seperti yang dikatakan Ahok bahwa siapapun yang menzalimi dirinya hingga dirinya masuk penjara Maka Tuhan yang diatas akan menghukum mereka satu persatu Mereka akan dipermalukan oleh Tuhan Dan kita sudah dapat melihat mereka yang menzalimi Ahok satu demi satu dipermalukan oleh Tuhan Dan kali ini karena Ahok menimpa EF Saifullah Sang konsultan politik Anis Baswedan yang memainkan isu sara di pilkada DKI Jakarta 2017 lalu Adalah tokoh roti asal Korea Selatan Dosseless George atau TLJ Yang bikin hebat beberapa hari ini karena peraturan intolerannya beredar luas di media sosial TLJ mengumumkan bahwa mereka tidak akan merima penulisan Selamat Natal, Imlek, Halloween, ataupun Valentine Di atas kek yang mereka jual karena hal tersebut tidak sesuai dengan syariat yang mereka anun Perlakuan intoleran yang dilakukan oleh TLJ ini Akhirnya menyeret nama EF Saifullah bersama istrinya Sandrina Malakiano ke dalam pusat perlakuan intoleran TLJ tersebut Mengapa TLJ yang berasal dari Korea Selatan itu bisa bertindak rasi seperti itu? Dan netizen pun menghubung-hubungkannya dengan Sandrina Malakiano, istri EF Saifullah Netizen menuduh TLJ berlaku demikian karena pemiliknya adalah Sandrina Malakiano Sehingga tidak heran jika TLJ juga berlaku intoleran seperti pemiliknya Tuduhan dari netizen bahwa Sandrina Malakiano dan EF Saifullah sebagai pemilik TLJ di Pacific Place Yang mengumumkan perlakuan intoleran tersebut Saya juga tidak tahu dari mana netizen mendapatkan informasi tersebut Tapi yang pasti tuduhan itu membuat Sandrina maupun EF kebakaran Jekot Berasa tidak punya sanggup bau dengan TLJ EF pun melakukan klarifikasi bahwa mereka bukan pemilik dari TLJ yang ada di Pacific Place tersebut Dan menyatakan bahwa segala tuduhan terhadap mereka itu adalah fitnah belaka Begini klarifikasi EF Saifullah melalui akun Instagramnya Hentikan hoax ini, berhentilah memfitnah kami Mohon untuk tidak asal bicara tanpa dasar Berhentilah memfitnah kami dengan membabi buta Hentikanlah hoax yang brutal ini Semua informasi yang mengaitkan kami berdua Sandrina Malakiano, Ed S. Malakiano, dan EF Saifullah Fatah Ed EF Fatah dengan Dosseless George atau TLJ Ed Dosseless George ID Tidak benar sama sekali Itu sepenuhnya hoax Kami bukan pemilik TLJ dan atau direktur dan atau pemilik franchise salah satu gerainya Kami tidak punya kaitan apapun dengan Ed Dosseless George ID Bahkan sekedar pelanggan pun bukan Apapun yang dilakukan TLJ tidak ada urusannya dengan kami Dua, oleh karena itu kabar yang beredar tentang sikap intoleran manajemen TLJ Ed Dosseless George ID terhadap pemeluk beragam agama Tidak ada kaitan apapun dengan kami berdua Mohon berhenti mengait-ngaitkan kami dengan Ed Dosseless George ID Kami juga meminta pihak Ed Dosseless George ID Untuk segera memberikan klarifikasi tentang tak terkaitnya kami sama sekali dengan mereka Tiga, kami berdua pun tidak sependapat dengan sikap-sikap intoleran semacam itu Hingga saat ini kami hidup berteman, bersahabat bahkan berkerabat atau berkeluarga dengan pemeluk agama yang beragam Dengan terus memegang prinsip saling hormat, saling percaya, dan saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing Sudah seharusnya Ed Dosseless George ID menghentikan kebijakan semacam itu apapun alasannya Empat, saat ini kami mempercayakan kepada tim hukum kami Untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan hoax dan fitnah tentang kami ini Kami beri kepercayaan tim hukum kami untuk mengambil langkah hukum Terhadap siapapun yang berdasarkan jejak digital yang tersedia Terlibat dalam penyebaran hoax dan fitnah ini Sekali lagi, mohon tidak asal bicara dan memfitnah kami dan siapapun tanpa dasar Salam EF Saifullah Fatah Sandrina Malagianu 21 November 2019 Saya kira ini adalah sebuah karma yang menimpa EF Saifullah Yang pada pilkada DKI lalu memfitnah Ahok telah melakukan penistaan agama Sehingga membakar emosi umat Islam untuk menjeploskan Ahok ke penjara Dan fitnah itu sekarang menimpa diri EF sendiri Sekarang saya yakin EF menyadari betapa sakitnya di fitnah untuk sebuah kasus yang tidak berhubungan dengan dirinya Begitu juga dengan Ahok yang tidak melakukan tetapi di fitnah sedemikian rupa Sehingga dirinya difonis hukuman penjara selama 2 tahun Karma itu memang akan datang Dan kita tidak tahu kapan waktunya Makanya dalam hidup kita janganlah membuat dosa Sehingga kita akan terhindar dari karma-karma buruk yang mungkin akan menimpa kita Dulu memfitnah Ahok Sekarang EF menerima karmanya di fitnah oleh Mitizen Bukan begitu kura-kura? Bagaimana menurut Anda? Silahkan menikmati komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Hargana pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa